Stasiun biogas kecil ini adalah bagian dari sebuah pilot proyek. Di instalasi ini diproduksi biogas yang punya kualifikasi mirip gas alam konvensional. CBG atau biogas terkompresi adalah bentuk biogas yang murni atau diperkaya dan diproduksi dengan proses fermentasi anaerobik. Komposisi biogas terkompresi ini adalah metana 50-60%, sekitar 30% karbon dioksida dan sedikit kelembapan serta hidrogen sulfid. Perusahaan Primove Engineering memproduksi biogas dari jerami padi. Selama produksi, mikroba mentransformasi substansi pati, gula, protein, dan lemak menjadi karbon dioksida dan metana. Pendiri Primove menyebutnya biogas generasi kedua. Generasi pertama biogas diproduksi dengan menggunakan bahan pangan seperti tepung jagung dan gandum. Teknologi baru ini membuat limbah biomasa pertanian bisa diubah menjadi bahan bakar. Sekitar 800 kg jerami padi setiap harinya diubah menjadi 100 kg biogas di sini. Menurut Primove, sistem ini juga bisa mengubah limbah tanaman kapas tanpa menggunakan sat kimia tambahan. Petani dari area itu juga memetik keuntungan dari sistem tersebut. Dulu saya membakar limbah ini dan menggunakannya sebagai pakan ternak. Kemudian saya menemukan perusahaan biogas ini yang mau membeli jerami padi dari saya seharga 4 rupiah per kilo. Saya senang bisa menghasilkan uang dari limbah ini. Limbah yang berasal dari proses produksi diubah menjadi pupuk organik dengan cara difermentasikan. Sekarang petani menggunakannya untuk tanaman mereka. Perusahaan ini menyebutkan masih ada keuntungan ekologis tambahan. Seluruh proses itu netral dari segi karbon dioksida. Sistemnya juga lebih sederhana dan fleksibel untuk dioperasikan dibanding turbin energi angin maupun modul sel surya. Kami menyadari biomasa ada dalam jumlah sangat besar di seluruh negara dan dunia, di semua negara tropis. Dimanapun di negara tropis, di Afrika, Brazil, Amerika, bahkan di Kanada atau Rusia, pertanian bisa ditemukan di mana-mana. Jadi jika basis kami biomasa, itu bisa melampaui limitasi opsi sumber energi terbarukan lainnya. Pemerintah India bercita-cita mengoperasikan 5.000 stasiun biogas tahun 2024 mendatang. Sekarang hanya ada 46 unit. Untuk memproduksi energi, banyak stasiun ini bergantung pada limba lokal dan biomasa dari tempat penampungan sampah. Tapi ada kendala sangat besar di jalan menuju produksi biogas yang lebih banyak, yaitu sebagian besar sampah di India tidak dipilah. Itu penyebab utama mengapa sistem biogas tidak tersebar di banyak tempat. Karena jika pemilahan tidak dilakukan, instalasi tidak berfungsi, karena yang dibutuhkan hanya sampah organik. Sampah non-organik akan mengganggu seluruh proses biologi di dalam instalasi. Jadi kuncinya harus ada kerjasama lebih baik antara manajemen sampah, sektor pertanian, dan produsen biogas jika gas bio akan jadi sumber bahan bakar utama seperti hanya bensin konvensional. Terima kasih telah menonton!